yang terbitkan oleh Yuval Noah Harari. Nah yang pertama kita akan bahas Sapiens. Ini adalah buku pertama dari Yuval Noah Harari. Buku ini menjadi bukan saja bestseller nasional, tapi internasional. Jadi salah satu buku yang paling lama bertahan di tangga top 10 buku di seluruh toko-toko buku di dunia. Yuval Noah Harari itu orang Israel, dan for information saya juga baru tahu ternyata di baru pada buku ketiganya itu ternyata dia adalah seorang yang homoseksual. Dia mengklaim dirinya sebagai seorang istri dari seorang suami yang mana suaminya itu ya laki-laki. Jadi dia ini homoseksual ya guys. But never mind kita tidak melihat latar belakangnya apakah dia orang Israel atau dia homoseksual. kita kemudian harus membaca karyanya secara fair. Karena seperti aksar dari Sedina Ali, jangan lihat siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakannya. Kalau apa yang dibicarakan atau yang dituliskan itu sesuatu yang benar, ya kenapa tidak? Kita dapat dengan mudah memisahkannya dengan perilaku-perilaku atau preferensi seksualnya Yuval Noah Harari ini. Nah, dalam sapiens, Yuval Noah Harari pertama membahas tentang punahnya sodara-sodara sapiens sehingga menyisakan sapiens satu-satunya sebagai homo yang masih hidup. Nah, yang pertama homosoluensis itu sudah punah sekitar 50 ribu tahun silam. Nah, 50 ribu tahun silam ini bahkan ditengarai tahun sebelum turunnya para nabi. Karena ketika kita melacak sejarah, misalnya nabi Ibrahim sebagai nabi ke-6, kalau tidak salah, itu tahunnya tahun 4 ribu sebelum masehi. Jadi, tahun 50 ribu sebelum masehi ini adalah tahun di mana tidak ada satupun nabi yang sudah eksis di muka bumi. Jadi, homosoluensis ini bukan manusia ya, karena manusia itu homo sapiens. Nah, yang paling mirip dengan manusia katanya adalah homo neandertal. Dan ini pun juga telah punah sekitar 30 ribu tahun silam. Dan yang paling terakhir punah sebelum menyisakan satu-satunya sapiens adalah homo florensiensis. Ya, ini mungkin ada kaitannya dengan temuan-temuan di florensis, sehingga dia dinamakan homo florensiensis. Itu punah sekitar 12 ribu tahun yang silam atau sesaat sebelum revolusi agrikultur atau revolusi kedua. Nah, sehingga menyisakan satu-satunya homo yang eksis adalah homo sapiensis. Nah, yang paling monumental dari buku Yuval Noah Harari yang berjuru sapiensis ini adalah terdapat 3 revolusi besar menurutnya yang mempengaruhi tentunya kehidupan umat manusia. Nah, 3 revolusi besar tersebut berturut-turut adalah revolusi kognitif, revolusi agrikultur, dan revolusi saintifik. Nah, revolusi kognitif itu dimulai sekitar atau antara 70 ribu hingga 30 ribu tahun silam. Jadi, masih ada homo-homo lainnya nih. Jadi, di sini homo-homo lainnya dengan homo sapiens masih saling menundukkan satu sama lain. Nah, output dari revolusi kognitif adalah kemampuan bekerjasama dalam suatu fiksi bersama. Nah, fiksi bersama itu adalah realitas intersubjektif atau realitas yang sebenarnya subjektif, tidak memiliki materi, tetapi diakini atau diketahui oleh banyak orang atau diakini oleh banyak orang. Misalnya agama, misalnya korporasi, dan misalnya nation state. Itu adalah fiksi bersama. Nah, inilah yang membuat revolusi kognitif kemudian memenangkan dalam tanda kutip homo sapiens untuk menaklukan homo-homo lainnya. Nah, revolusi besar kedua adalah revolusi agrikultur dimulai sekitar 10 ribu tahun yang lalu. 10 ribu tahun yang lalu, it's mean sudah nggak ada lagi tuh homo neandertal, homo solensis, dan homo fluorescensis. Sehingga revolusi agrikultur ini subjek yang kemudian ingin ditaklukkan oleh sapiens adalah binatang. Jadi kan sudah nggak ada yang ngomong-ngomong lain. Sehingga output dari revolusi agrikultur ini adalah domestikasi dan kepemilikan lahan atau revolusi peternakan. Nah, domestikasi itu maksudnya apa? Bahwa manusia alih-alih berpindah atau nomaden seperti nenek moyangnya di revolusi punitif, yaitu masyarakat pemburuk-pengumpul, masyarakat agrikultur ini lebih kepada domestikasi atau dia tinggal di domestik tertentu aja atau dia tinggal di suatu daerah tertentu aja, tidak berpindah-pindah lagi. Misalnya kalau dia di Sulawesi, di Sulawesi, di Sulawesi dominannya. Kalau di Sumatera, Sumatera, Jawa, Jawa, dan sebagainya. Nah, ini kemudian menjadi tipuan terbesar dari sejarah umat manusia, kalau kata Yuval Noah Harari. Jadi bukan manusia yang berhasil mendomestikasi gandum dan hasil tani dan ternak lainnya, tetapi hasil tani dan ternak lainnya yang kemudian mendomestikasi manusia. Sehingga manusia menjadi makhluk yang tinggal di satu tempat tertentu saja. Misalnya kalau dia di lahan pertanian Papua, ya di Papua terus. Tapi di saat yang bersamaan, disinilah kekejaman terhadap binatang atau hasil ternak dan pertanian kemudian dimulai. Yaitu misalnya ketika manusia tidak ingin ternaknya lari atau pergi dari ternaknya, dia kemudian membutakan ternak tersebut mencocok hidungnya dan sebagainya. Jadi karakteristik binatang yang pada dasarnya liar selalu berpindah-pindah tempat, itu didomestikasi juga oleh manusia yang mana manusia didomestikasi oleh hasil tani-nya yang mana dia harus ke kebun setiap pagi atau ke ladangnya setiap pagi, meniramnya, memerhatikannya, tidak boleh meninggalkannya dalam berbulan-bulan. Inilah sejarah awal di mana manusia harus tinggal di suatu daerah tertentu sehingga menumbuh subur dan bahkan mengembangkan budaya kantor yang kita pahami saat ini, yaitu kita harus ke kantor pagi-pagi, kemudian pulang sore hari, dan berada di kota tersebut hampir mungkin seumur hidup kita. Nah, revolusi ketiga adalah revolusi saintifik, yaitu dimulai sekitar abad 15 Masehi. Nah, ini ditandai dengan ditemukannya, ini ditandai dengan ditemukannya mesin cetak. Mesin cetak dalam hal ini, temuan dari Johannes Gutenberg pada tahun 1450-an. Nah, di situ membuat bacaan atau literasi berkembang secara masif sehingga memudahkan transformasi ilmu pengetahuan dari satu orang ke orang lain dan tidak berpusat lagi pada gereja. Sehingga output dari revolusi saintifik ini adalah budaya saintifik dan kapitalisme global. Nah, yang dimaksud dengan revolusi saintifik adalah berkembangnya atau berubahnya tatanan keilmuan yang dulunya sangat sentralistik ke gereja menjadi terdiaspora atau terdesentralisasi ke seluruh pelapikir manusia. Nah, pada gilirannya, saintifikasi ini menciptakan kapitalisme global karena proyek-proyek penelitian yang didasari dengan prinsip ignoramus atau saya tidak mengetahui apa-apa didukung oleh kapitalisme. Misalnya penelitian Charles Darwin yang tidak dibayai oleh kerajaan-kerajaan di Eropa tetapi ternyata didanai oleh korporasi-korporasi besar. Pada momen ini pula, misalnya di abad ke-16 VOC sebagai multinational corporate pertama itu menjadi VOC sebagai multinational corporate pertama menjadi perusahaan pertama yang mempunyai atau memiliki pengaruh yang sifatnya lintas benua. Nah, ini adalah tiga revolusi umat manusia. Nah, lebih lanjut Yupal Noarari menyatakan bahwa terdapat ada dua kutub tesis antara yang menyatakan bahwa manusia akan mengalami penyatuan atau unifikasi dan tesis lainnya mengatakan bahwa manusia akan terkonfigurasi atau menyebar kekuatannya, pola kekuatannya. Nah, fakta tersebut dapat kita temui dalam segitiga emas, misalnya antara uang, empirium, dan agama. Nah, uang itu kemudian menyebabkan manusia semakin menyatu. Begitupun dengan empirium, semakin menyatu pula. Termasuk pula dengan agama. Nah, apapun sebenarnya keyakinan kita, apapun kekuasaan kita, di mana negara kita, apapun agama kita, itu ujung-ujungnya akan semakin mengerucut, akan menyatu. Misalnya uang. Dulu kan barter sangat mempersulit kita, kemudian disatukan lagi dengan poin, diper... diper... Halo? Halo, kak. Aman? Lanjut-lanjut, kak. Lanjut-lanjut, kak. Halo? Ya, halo. Halo? Lanjut, kak. Lanjut-lanjut. Ya, ya. Oke, oke. Aman ya? Aman, aman, aman. Oke. Dulu kan masih sangat sulit sekali antara barter, koin, dan emas, itu juga masih sangat sulit transaksi manusia, termasuk uang. Nanti kita akan spesifik menjelaskannya dalam buku money. Nah, uang kertas, uang digital termasuk, itu kan semakin mengerucut. Bahkan nanti ke depannya katanya terjadi unifikasi uang yang mana hanya menyisakan tiga atau bahkan dua atau bahkan satu mata uang. Apakah itu uang yang kita kenal saat ini, misalnya dolar, rien, atau bahkan uang digital, misal bitcoin yang menguapakan blockchain. Nah, banyak kerajaan, misalnya juga, kalau kita bicara imperium, nasionalisme semakin mengerucut lagi, regionalisme antara benua semakin mengerucut lagi, dan akhirnya akan menyisakan dua imperium besar. Apakah itu Amerika berhadapan dengan Rusia, Amerika berhadapan Cina, atau Amerika dengan imperium-imperium lainnya. Setidaknya tesis ini lebih realistis dibandingkan tesis yang mengatakan bahwa kekuasaan itu akan semakin terkonfigurasi. Nah, begitu pun dengan agama. Dulu kan banyak keyakinan nih, ada dinamisme, animisme, aliran penghayat, dan sebagainya. Mengurucut lagi ke dalam agama, hingga mengurucut lagi ke dalam dua agama yang bertumbuh secara signifikan, yang oleh Yufal Noharari sebut sebagai agama Buddha dan agama Islam. Dua aja nih, agama yang terus mengalami perkembangan yang sifatnya signifikan. Oke, terakhir, di penjelasan masa depan umat manusia ini, Yufal juga menyatakan bahwa setelah sapiens berhasil menaklukkan homo-homo lainnya pada revolusi kognitif, lalu kemudian sapiens berhasil menaklukkan dinatang pada revolusi agrikultur, dan berhasil menaklukkan manusia pada revolusi saintifik, kini masa depan umat manusia dihadapkan pada apakah ia mampu menaklukkan robot ciptaannya sendiri, atau justru sebaliknya. Robot yang ia ciptakan, atau dalam ini, machine learning atau artificial intelligence, atau IET, itu justru dapat memperbudak umat manusia. Nah, jawaban itu dijelaskan oleh Yufal Noharari dalam buku Homo Deus. Oke, itu tadi buku pertama. so far gimana Bung Albar tidak ada gangguan kan? Aman. Oke, kita lanjut di buku Homo Deusnya. Jadi sebenarnya ini sifatnya juga ketika buku sapiens di Homo Deus ini sebenarnya Yufal Noharari itu menjelaskan tentang masa depan umat manusia. Tapi di pengantarnya dia jelaskan bahwa ini bukanlah risalah atau ramalan, ini hanyalah rangkaian hipotesis-hipotesis menyambung dari rantaian sebab akibat yang kemudian disusunlah oleh Yufal sebagai suatu buku yang utuh. Jika dalam sapiens Yufal menjelaskan tentang sejarah umat manusia sejak saman batu hingga perakiraan kekunahannya di dalam buku Homo Deus Yufal menjelaskan tentang agenda baru umat manusia. Nah, apa saja itu agenda baru umat manusia? Kata Yufal agenda baru umat manusia bukan lagi masalah tentang wabah perang dan kelaparan. seperti yang ada dalam buku-buku sejarah lainnya misalnya Gun 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 Stil-nya gurunya si Yufal Noa Haradi ini sendiri. Nah, jadi yang menjadi agenda baru umat manusia itu bukan lagi wabah perang dan kelaparan tapi justru sebaliknya bunuh diri obesitas dan kecantikan atau kekuatan. Nah, kenapa dikatakan bunuh diri yang menjadi masalah baru? Karena ternyata angka kematian akibat bunuh diri itu sekarang menjadi lebih banyak daripada angka kematian akibat perang. Misalnya di negara-negara besar atau negara-negara maju kayak Jepang di negara Skandinavia termasuk di Amerika angka kematian akibat bunuh diri itu lagi tinggi-tingginya utamanya Jepang. Dan ini menyentuh segala kelas sosial bukan hanya si kalangan masyarakat prasejetra tapi bahkan kalangan orang kaya atau bahkan artis yang sudah sukses dan terkenal atau CEO yang sudah tinggi karirnya juga tidak luput dari kasus kematian akibat bunuh diri ini atau suicide. Nah, di saat yang bersamaan bukan juga masalah kelaparan yang menjadi masalah umat manusia Balat 21 ini tetapi obesitas atau kelebihan berat badan. Bahwa angka kematian akibat obesitas itu sekarang lebih banyak daripada kematian akibat busung lapar. Jadi dulu kita mungkin berpikir waduh di Afrika saudara-saudara kita banyak sekali yang mati. bahwa di Afrika memang sampai sekarang masih banyak orang yang busung lapar. Tapi ternyata by data angka kematian akibat obesitas karena mengonsumsi jangkut dan pola hidup yang tidak sehat menyebabkan obesitas itu menjadi salah satu akibat kematian tertinggi bahkan melebihi daripada busung lapar itu sendiri. Jadi akibat kekenyangan orang bisa meninggal alih-alih kelaparan. Nah di sisi lain visi kesehatan kita juga sudah berubah bukan lagi untuk bisa menjadi sehat dan bugar tapi kita kemudian sehat agar dapat tampil lebih cantik dan kuat. Jadi kita mengonsumsi pil-pil meminum dadat kimia melakukan operasi plastik untuk apa? Untuk agar perempuan terlihat lebih cantik dan agar laki-laki terlihat lebih kuat. Sehingga sekarang ada lagi visi untuk bisa setidaknya satu abad. Nah disinilah argumentasi yukal menjadi sangat kontroversial yaitu bahwa kematian bukanlah sesuatu yang sifatnya takdir atau sesuatu yang sifatnya sesuatu yang sifatnya mengerikan tetapi kematian itu hanyalah kegagalan teknis umat manusia saja. Nah itu artinya perang wabah ataupun kelaparan bukanlah agenda baru umat manusia lagi melainkan bagaimana menciptakan kebahagiaan maksimal keabadian dan keilahian atau umpaya mengetikan peraturan yang sudah dibunuhnya tersebut. Nah di dalam buku ini pula Omodeus Yukal Noharari menjelaskan tentang makna dari antroposen bahwa kita ini sangat-sangat antroposen atau sangat-sangat manusia sentris. Nah pada revolusi kognitif misalnya dia kembali lagi kepada buku sequelnya yaitu Sapiens pada revolusi kognitif sebagai masyarakat pemburu-pengumpul Sapiens itu kan menaklukkan komo-komo lainnya. Nah pada masyarakat agrikultur Sapiens atau sebagai masyarakat petanian Sapiens menaklukkan binatang demi asumsi demi kepentingan politik ekonominya dengan asumsi bahwa ini adalah takdir Tuhan binatang yang memang diperuntukkan untuk menuhi proses kebutuhan umat manusia atau untuk memenuhi kepentingan manusia dan bahkan beberapa binatang dianggap sebagai persembahan atau perjanjian luhur kepada Tuhan begitu pun pada revolusi saintifik kita sangat-sangat antroposen bukan hanya berhasil membunuh selainnya misalnya dalam perang perang dunia baik itu perang dunia pertama perang dunia kedua atau bahkan perang-perang lainnya perang salib dan sebagainya manusia juga menasbihkan diri sebagai Tuhan baru dan mengklaim Tuhan telah mati misalnya oleh pernyataan yang berbunyi God is dead ini membuktikan bahwa kita sangat-sangat antroposen pertanyaan kemudian apa sih penandah manusia atau apa sih hakikat manusia itu apa yang membuat manusia dapat menaklukkan semuanya dalam hal ini homo-homo lainnya binatang termasuk sesamanya bukan pikiran kata Yufal bukan jiwa bukan kekuatan kekayaan melainkan kerjasama yang fleksibel dikenakan fiksi bersama nah fiksi bersama adalah realitas intersubjektif jadi fiksi itu bukanlah cerita dongeng gitu atau bukanlah lawan dari non-fiksi fiksi yang dimaksud oleh Yufal adalah realitas intersubjektif atau realitas yang tidak ada materinya tidak dapat diterai tapi dapat diakini secara kolektif misalnya agama korporasi dan nation state nah di dalam buku homo-dos ini pula Yufal menjelaskan tentang era humanisme ini kan implikasi dari antroposentrisme nah humanisme ini adalah paham yang berpusat pada kemanusiaan nah humanisme radikal meyakini bahwa terdapat ras unggul misalnya nazisme dan fascisme ini humanisme radikal nah humanisme radikal ini telah punah di perang dunia pertama kita mengetahui bahwa trilogi atau trisentrum kekuasaan antara Jerman yang nasi Italia yang fascis dan Jepang yang fascisme Asia itu akhirnya dikalahkan oleh sekutu sekutu dalam hal ini blok timur blok barat yang diwakili oleh humanisme sosial dan humanisme liberal humanisme sosial meyakini bahwa semua manusia ya sama aja makanya kita harus menggalang kekuatan yang disebut sebagai sosialisme tetapi sosialisme spesifikly sosialisme komunis yang diklaim oleh Kermak sebagai satu-satunya the original of sosialisme kemudian juga punah di tahun 1989 setelah bubarnya Yunus Soviet ini akibat dari eskalasi dari perang dingin antara blok barat dan blok timur jadi humanisme radikal itu kalah di perang dunia kedua akibat eskalasi perang dunia pertama komunisme sosial itu runtuh di 1989 sehingga menyisakan satu-satunya tipologi humanisme yaitu komunisme liberal komunisme liberal ini menurut Francis Pukuyama disebut sebagai the end of history and the last man in the world ini judul dan subjudul dari buku Francis Pukuyama yang meyakini bahwa setiap manusia itu bebas menentukan keunggulannya masing-masing misalnya liberalisme ini lahirlah kredo-kredo seperti kapitalisme demokrasi dan sebagainya nah di akhir pembahasan buku Homedius Yuval mengatakan bahwa kita akan sampai kepada agama data bahwa manusia bukan lagi pusat dari alam semesta karena klaim manusia bahwa individu itu tidak dapat terbagi misalnya dalam materi-materi emi individen in dan dividen atau tidak terbagi ternyata terbantah bahwa terdapat 37 triliun sel atau setidaknya 23 pasang promosom yang menusun manusia sehingga manusia itu sebenarnya hanyalah kumpulan algoritma yang dibekali oleh kesadaran nah ini tidak berbeda secara signifikan dengan mesin pembelajar dalam hal ini mesin learning atau komputer kita katakanlah sebagai algoritma mekanis tapi tidak memiliki kesadaran atau nir kesadaran jadi keindahan itu kata Yuval di abad 21 ini bukan lagi di mata penonton tetapi di mata trending berdasarkan data-data yang diakumulasikan oleh big data bahwa pembeli bukan lagi raja kita kan dulu mengenal kredo kapitalis seperti itu tapi sekarang pembeli itu bergantung pada best selling yang lagi-lagi ditentukan oleh algoritma begitu pun Fox Populi Fox Day atau suara rakyat suara Tuhan bukan lagi kredo dalam berpolitik tetapi suara rakyat itu bergantung pada filter bubble jadi ada pemisahan antara 01-02 atau Trump dan lawannya di Amerika dan sebagainya itu diciptakan oleh fitur filter bubble yang ada di sosial kita masing-masing sehingga mesin sekarang menjadi lebih manusiawi bahwa data itu lebih mengetahui atau algoritma lebih mengetahui diri kita daripada kita mengetahui diri kita sendiri inilah sama data sentris inilah yang kemudian oleh Yuval sebut sebagai homo deus apa yang harus dilakukan apakah analisis Yuval tentang masa depan umat manusia yang bergantung pada algoritma dan kesadaran namun sangat ceras ini menemui fakta sosialnya setidaknya kita dapat memikirkan dengan bijak bahwa langkah apa yang harus bisa kita ambil sebelum kecerdasan artifisial berbasis data dan internet ini betul-betul menguasai dan mengibatkan perpunahan umat manusia di masa depan maka pesan Socrates sekitar 2500 tahun yang lalu menjadi begitu relevan bahwa kenalilah diri anda sendiri atau now yourself atau seperti yang diungkapkan Nabi Muhammad s.a.w. barang siapa yang mengenal dirinya maka ia mengenal Tuhannya atau kita lanjut di buku ketiga jadi ini saya runut berdasarkan tahun buku-buku Yufal Noharari ini adalah buku ketiga dari Yufal Noharari yang berjudul 21 Listen for 21 Century nah jika dalam Sapiens Yufal menjelaskan tentang masa lalu dan dalam kemudian Yufal menjelaskan tentang masa depan pada 21 Listen Yufal menjelaskan tentang masa kini nah ada 5 bab yang dijelaskan oleh Yufal Noharari dalam 21 Listen ini dan 5 bab itu kemudian ia bagi dalam 21 Listen atau 21 pelajaran nah sebenarnya bukan 21 pelajaran bukan 21 Listen tapi 21 pendapat atau katakanlah renungan dari si Yufal ini nah 21 nya ini kemudian ia kaitkan dengan abad 21 sehingga memudahkan mungkin pembacaan oleh para pembaca nah yang pertama tentang tantangan teknologi jadi izinkan saya menjelaskan 21 pelajaran itu secara runut mungkin setiap pelajarannya sekitar 30 detik aja yang pertama tentang kekecewaan bahwa kita sangat-sangat kecewa terhadap paket liberalisme yang diklaim oleh liberalisme tentunya yaitu Amerika dan Barat dan sekutunya sebagai satu-satunya paket yang akan mengantarkan manusia menuju kebahagiaan apakah itu demokrasi hak asasi manusia dan kapitalisme semuanya ternyata tidak membawa kita ke tingkat atau ketarap hidup yang lebih sejahtera tentu ini berbeda dengan pandangan Steven Pinker yang mengatakan bahwa manusia justru mengalami enlightenment atau pencerahan dari zaman ke zaman nah justru kata Yupal Nohrari kita harus tetap skeptis karena jangan sampai kita berada pada irrelevansi irrelevansi itu sederhananya berhenti belajar karena kita mungkin sudah berhenti sekolah padahal irrelevansi itu lebih berbahaya dari sekedar eksploitasi yang menjadi ciri revolusi industri pertama kalau sekarang kan sudah revolusi industri keempat nah apakah pekerjaan manusia tidak akan digantikan oleh algoritma cerdas nah kalau kita tidak relevan terhadap tantangan zaman kita akan digantikan oleh algoritma cerdas nah kecerdasan artifisial hanya dapat memproduk manusia jika kebodohan natural manusia dimempatkan oleh segelintir elit korporasi digital nah privasi kita itu melalui sosial media atau aplikasi kita itu dijual demi kebebasan kita merasa bahwa dengan bersosymed kita bebas padahal privasi kita di saat yang bersamaan kita jual kalau dalam film di Netflix yang berjudul social dilema jika kita tidak membeli produknya kita lah produk itu sendiri nah pertanyaan kemudian adalah masihkah ada kesetaraan atau egalitarianism saat diktator digital memainkan misinya karena mereka yang memiliki data adalah mereka yang memiliki masa depan kalau kata Julian Assange sebagai pendiri WikiLeaks nah kita mungkin bisa menanyakannya pada Big Four ada judul buku menarik juga yang berjudul Big Four atau The Four Karangan dari Scott Galloway yang menyatakan bahwa ada empat korporasi digital besar yang akan menguasai kehidupan kita yaitu Apple Google Amazon dan di sisi lain ada juga Netflix atau biasa disingkat sebagai Vendorfang nah yang kedua adalah tantangan politik bahwa komunitas harus kita berdayakan karena janji Zuckerberg sebagai pendiri Facebook yang ingin menyatukan komunitas melalui Facebook atau dunia daring yang sekarang telah memiliki 1,5 juta pengikut atau kalau bikin negara berarti lebih besar daripada negara Cina yang hanya 1,3 juta penduduk atau lebih besar daripada agama katolik yang cuma diakini oleh 1,4 juta orang menjadi tantangan tersendiri karena manusia memiliki tubuh dalam dunia daringnya sehingga raksasa bisnis global terkadang itu cenderung melihat manusia sebagai hewan audiovisual yang hanya memiliki sepasang mata dan telinga yang terhubung ke 10 jari layar dan kartu kredit jadi kita ini ya hanyalah produk dari korporasi digital nah di sisi lain bahwa hanya ada satu peradaban dunia adalah ilusi dari setiap manusia rasis bahwa fasism Italia maupun nasis Jerman hingga kaum Yahudi mengklaim bahwa ras mereka adalah yang paling umul padahal itu bukanlah ciri dari manusia yang beradab dan ini juga bisa menjadi masalah global sehingga masalah global itu sebenarnya membutuhkan jawaban yang global sehingga masalah global itu membutuhkan jawaban yang global pula bahwa masalah global seperti terorisme tentang imigrasi itu tidak dapat diselesaikan oleh satu negara dengan negara lainnya tapi kita mesti duduk bersama dalam sebuah kerjasama atau jawaban-jawaban global itu nah uniknya YUPAL menganggap bahwa agama bisa menjadi salah satu solusi karena agama walaupun dia tidak spesifik menjawab permasalahan teknis ataupun permasalahan kebijakan tapi agama itu dapat menjawab permasalahan identitas atau moral mengenai kepedulian sosial atas penderitaan orang lain meski ia tidak sebangsa dengan kita nah masalah global lainnya misalnya terhadap kasus imigrasi akibat terorisme yang menerah Timur Tengah terjadi eksodus besar-besaran komembran ke Eropa dan Amerika sehingga ini juga menjadi tantangan politik nah mereka menjadi kita itu adalah solusi sehingga rasisme bisa saja akan menjadi semakin surut dan menyisakan kulturisme sebagai gantinya nah di bawah tiga dalam keputus asaan dan harapan Iupal Noharari juga menjelaskan tentang beberapa permasalahan atau perlenggan-perlenggan yang pertama terorisme bahwa terorisme itu adalah subjek yang ahli mengendalikan pikiran atau aktor yang mengendalikan yang ahli mengendalikan pikiran sehingga kita tidak boleh panik tapi bukan berarti juga sok-sok berani gitu karena terorisme itu tujuannya adalah menyebarkan teror mereka ibarat pemindu yang sering merombak-rombak kartu atau memiliki poker face jangan pernah sepilihkan kebodohan manusia kata Iupal karena kebodohanlah sehingga kata Sun Tzu perang terbaik adalah kemenangan tanpa perang sama sekali itulah yang kemudian disebut sebagai diplomasi dan itulah seni yang hilang dalam memenangkan perang jadi perang sebenarnya kalau kata Iupal tidak ubahnya pawai kebodohan nah kebodohan ini lahir dari sikap tinggi hati dan merasa merasa tahu terhadap segala hal atau bahasa makasarnya mungkin sota nah faktanya sebenarnya kita bukanlah pusat dunia ini juga yang diafirmasi oleh Mark Manson dalam bukunya mulai dari psikologi sekuler hingga kitab suci mengajarkan kita pentingnya etika yaitu bagaimana kita meleburkan ego partibular kita ke dalam ego yang lebih universal nah apakah agama dan tuan masih relevan jika etika kita lepaskan darinya nah ini ini juga yang menjadi tantangan kaum beragama ketika etika sekuler telah mulai berkembang nah sehingga kita sebagai masyarakat yang beragama harus mengakui sisi gelap kita sebarang mengakui terkadang atau bahkan sering tadi kita berpikir berkata dan bertindak diluar daripada yang agama perintahkan bahwa tanpa kerendahan hati untuk mengakui sisi gelap tersebut agama akan mengalami desakralisasi dan penciutan pengikut seperti kata Haidar Bagir Pendir Misan dalam bukunya Islam Manusia dan Islam Tuhan bahwa antara Islam kita sebagai manusia tentu berbeda dengan Islam yang dikendaki oleh Tuhan bahwa tanpa kerendahan hati untuk mengakui kelemahan dan kedangkalan kita tersebut maka cita-cita sekuler misalnya etika sekuler ala Julian Bagiani akan mengambil alih apa yang selama ini kaum beragama klaim seperti kebenaran keadilan pengetahuan cita kasih nah di bab keempat Yuval menjelaskan tentang kebenaran bahwa kita sebenarnya tidak sepintar yang kita kira bahwa karena yang kita tahu adalah serpihan dari semesta ilmu yang luas ditambah lagi upaya propaganda dan istri hoax dimana terkadang penguasa dan pengusaha itu mengendalikan apa yang harus dan tidak boleh kita tahu sehingga kita harus menerapkan mungkin kerendah hatian atau digital minimalism nah pada masyarakat informasi ini seperti yang dijelaskan tadi di awal irrelevansi menjadi lebih berbahaya daripada eksploitasi sehingga rasa keadilan itu bisa menjadi sangat ketinggalan sama apalagi kalau kita mengidap penyakit FOMO atau fear of missing off atau merasa bahwa kita merasa takut kalau kita ketinggalan informasi misalnya apa video update terbaru apa timelinenya orang-orang yang terbaru apa yang trending topic dan sebagainya karena ketergantungan kita sebenarnya pada informasi ini pada dasarnya adalah efek dari tsunami informasi yang memengakkan otak kita sebenarnya dampak dari semua kita kemudian kehilangan kemampuan menangkap makna misalnya kalau kita lihat tiktok IG kemudian kembali ke YouTube itu aja ganti-ganti terus depan HP akhirnya implikasinya bagi otak kita misalnya dalam buku desiologinya Nicholas Carr membuat kita kehilangan kemampuan menangkap makna dan mengalami bias dalam menerima berita benar atau post-truth atau melampaui kebenaran atau hoax satu-satunya jalan keluar dari mesin cuci otak tersebut adalah ya keluar atau log out bahkan karya seni misalnya fiksi ilmiah atau film-film science fiction itu menjadi salah satu medium cuci otak juga bahwa ternyata masa depan itu tidak seperti yang kita lihat di film-film kita bukan hanya seperti tapi memang hidup dalam kotak selama kita tidak tahu dari mana kita berasal mau kemana kita menuju dan siapa yang memainkan semua kotak ini ya kita masih terjebak dalam kotak atau kita mungkin tahu tapi kita abai bahwa kita hidup dalam kotak nah di bab terakhir Yuval menjelaskan tentang daya tahan atau resistensi bahwa di zaman akselerasi ini pendidikan harus juga melakukan akselerasi karena apa yang kita pelajari 10 hingga 20 tahun yang lalu atau bahkan 1-2 tahun yang lalu itu tidak relevan lagi dengan tantangan masa kini sehingga kita harus terus melakukan relevanasi parahnya satu-satunya lini yang paling lambat melakukan relevanasi atau distruksi adalah lini pendidikan itu sendiri nah ini kemudian menjadi tantangan kita sehingga yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan pemaknaan terhadap hidup tapi bagaimana kita memakna hidup ini apakah dari rangkaian cerita bahwa ya hidup bukan rangkaian cerita kalau katanya Daniel Goleman antara apa yang kita ceritakan dan apa yang kita alami terkadang mengalami deskropansi atau kemendua sehingga memakna hidup itu dapat dilakukan dengan praktik-praktik yang sebenarnya sangat tradisional misalnya meditasi kalau dalam umat beragama misalnya Islam ada zikir ada sholat baik itu 5 waktu maupun tengah malam ada bertapa ada yoga ada refleksi mendalam bahwa kita harus menggali dari kedua sisi otak dan pikiran dengan otak kita mencari melalui metode empiris sementara dengan pikiran kita mencari melalui metode filosofis yang satu secara fisik yang lainnya secara metafisik jadi banyak-banyak bersikir aja atau meditasi aja untuk kita keluar dari mesin cuci otak dari korporasi digital atau medsos nah saya kira itu buku ketiga dari Yufal Noorari yang berjudul 21 Listen so far gimana Bar masih aman audionya aman bisa ya Kak yang bawa materinya yang bawa materinya sudah minum berkali-kali kita lanjut lagi karena kita masih mengisahkan 20 menit lagi waktunya mungkin sisa masing-masing 10 dan 5 menit aja sehingga 5 menit terakhir itu adalah tanya jawab mungkin ya nah di buku yang keempat ini atau buku berjudul Money dari Yufal Noorari terbitan dari Vintage kemudian diterjemahkan oleh Global Indo bahkan di sampul belakang bukunya itu dijelaskan pula bahwa buku Money ini hanyalah ekstraksi dari penjelasan tentang money atau tentang uang di buku Sapiens dan di buku Homo Deus jadi sebenarnya praktis tidak ada yang tidak ada yang baru dalam buku Money ini jadi buku Money ini buku ekstraksi aja tapi bagi teman-teman yang mau memahami pemikiran Yufal buku Money itu bisa menjadi pengantar yang baik karena ini buku tipis sekitar 160an halaman aja dibandingkan buku Yufal Sapiens itu 500an termasuk Homo Deus 500an kurang lebih jadi ini bisa menjadi pengantar yang baik yaitu buku Yufal Noorari yang berjudul Money nah di buku ini Yufal mengantarkannya ke dalam aroma uang atau uang sebagai fiksi bersama nah seperti yang dalam Sapiens jelaskan dalam buku Sapiens jelaskan bahwa segitiga emas itu adalah penyatu dari umat manusia nah tiga rangkaian itu adalah uang imperium dan agama sehingga ini tiga tidak akan pernah lepas karena tiga ini pula yang menjadi fiksi bersama atau realitas intersubjektif yang selalu dipertaruhkan oleh umat manusia apapun kelas sosialnya sukunya agamanya bangsanya tidak akan memperlukan segitiga emas ini tetapi dari tiga segitiga emas ini uang merupakan fiksi bersama yang paling menyatukan yang paling bisa membuat manusia bekerja sama secara kolektif kita ambil contoh misalnya di Perang Talib Satria Templar bukan berperang demi kejayaan Eropa kalau kita bicara imperium ya atau berperang karena kemenangan Kristen kalau kita bicara agama bahwa kesetiaan tempat misalnya dalam buku Perang Suci atau Hollywood yang ditulis oleh Karen Armstrong tujuan perang yang diklaim suci itu adalah demi memperbutkan kekuatan atau kekuasaan ekonomi politik atau demi memperbutkan uang emas meskipun uang emas itu berstempelkan kalimat la ilaha illallah setidaknya kalau itu emas setel temper tetap mau memperbutkannya atau menggadaikan keyakinan dan kebangsaannya karena tujuannya adalah pundi-pundi uang atau emas dalam hal ini nah tiga realitas yang dimaksud yang sering diulang-ulang dalam karya-karya Yufal Nuhara adalah realitas objektif realitas subjektif dan realitas intersubjektif nah realitas objektif itu adalah realitas yang dapat diindrai jadi sehingga objeknya itu dapat kita lihat secara kasat mata atau kita cium atau kita rabah misalnya tubuh mobil dan sebagainya gitu hp laptop itu semua realitas objektif ada objektif dapat kita indrai objektif sementara realitas realitas subjektif adalah realitas yang hanya dapat diketahui oleh subjek masing-masing misalnya perasaan saya pikiran saya itu hanya saya yang tahu itu yang namanya realitas subjektif nah ada lagi realitas ketiga kata Yufal Nuhara yang namanya realitas intersubjektif realitas intersubjektif ini adalah sesuatu yang sebenarnya subjektif atau tidak memiliki materi tetapi dapat diketahui atau dialami atau diyakini oleh banyak orang sehingga ada penematan kata inter di depan subjektifnya nah realitas intersubjektif itu misalnya agama ini agama kan tidak ada nih objeknya tapi diyakini oleh banyak orang korporasi misalnya katakanlah Apple Apple ini Apple-nya mana gitu gedung Apple ada tapi Apple sebagai sebuah eksistensi itu tidak ada sebenarnya gitu materinya tetapi banyak yang diyakini bahkan banyak orang yang merasa bangga ketika menggunakan produk Apple dan begitu pun juga negara misalnya Indonesia Indonesia sih yang mana sih gitu tidak ada realitas objektifnya itu Indonesia tetapi dia diyakini oleh banyak orang sehingga dia menjadi realitas intersubjektif realitas intersubjektif inilah atau fiksi bersama inilah yang sering menyatukan umat manusia atau bahkan sering membuat manusia berperang inilah yang kemudian disebut sebagai fiksi nah kembali kepada uang nah sejarah uang menurut Yupal Nohalari itu berturut-turut dimulai dari biji-bijian awalnya sekali misalnya barter tapi barter kan bukan uang dia hanya alat tukar aja gitu nah sementara uang itu bertransformasi bukan saja sebagai alat tukar tetapi juga menjadi alat perdagangan misalnya dalam bursa mata uang ataupun alat sosial atau prestis sosial misalnya dengan menunjukkan rekening atau sebagainya nah setelah barter yang sangat merepotkan itu misalnya kalau saya punya apa ya misalnya saya hanya mengedalkan jasa dan saya ingin makan sesuatu saya harus menggunakan jasa saya hanya untuk memakan sesuatu itu kan sangat-sangat merepotkan sehingga lahirlah uang pertama yang menggunakan biji-bijian nah setelah biji-bijian ini terasa merepotkan pula karena ya cepat basi cepat busuk lahirlah uang jenis baru yang memanfaatkan kerang tukang jadi kerang ini juga menjadi salah satu dari sejarah uang sekarang mungkin tidak digunakan lagi kerang kan sekarang ya sudah banyak kita dapatkan di laut dan lebih mudah lagi mendapatkannya sehingga mengalami inflasi dan deflasi sementara transformasi berikutnya terhadap uang adalah kulit ternak jadi dulu juga pernah kulit ternak dijadikan sebagai alat tukar atau uang nah tetapi karena kulit ternak kemudian semakin mudah didapatkan di pasaran sehingga meningkatkan atau menurunkan valuasi dari kulit ternak itu lahirlah lagi uang jenis baru yang berbasiskan logam mulia baik itu emas perak maupun perunggut tapi yang paling stabil sih emas bahkan sampai sekarang logam mulia seperti emas masih bisa bukan hanya menjadi alat tukar tapi bahkan sebagai alat investasi atau aset nah selanjutnya uang kertas uang kertas sebenarnya awalnya berbasiskan atau berdasar pada emas tapi sejak sejak keputusan Presiden Nixon pada tahun 1971 dolar itu tidak merujuk lagi kepada cadangan divisa emas negara Amerika sehingga uang kertas uang kertas uang kertas saja tanpa ada dukungan dari cadangan divisa emas negara tersebut sehingga uang kertas masih sangat merepotkan lahirlah lagi angka-angka yang tertera di kini kita tapi itu bukan mewakili jumlah uang kertas yang beredar atau bahkan tersimpan sebenarnya karena yang perlu kita pahami bahwa seluruh uang yang beredar ini sebenarnya hanya 10% dari 90% sisanya yang tercatat sebagai angka di rekening kita kenapa bisa demikian misalnya kalau kita merujuk ke dalam bukunya Robert Kiyosaki Why Richer Getting Rich itu disebutkan karena adanya peraturan yang membolehkan pihak bank swasta itu untuk mencetak uang di rekening bank swasta masing-masing jadi ada kemampuan untuk mencetak hingga sembilan kali lipat dari uang yang benar-benar beredar ini disebut sebagai sistem cadangan fraksional jadi misalnya uangnya si bank itu sebenarnya cuma 10 juta tetapi ketika ada orang yang menabung atau ambil kredit si bank bisa si bank bisa mengalihkannya 9-10 kali yang tertera hanya di rekening nah maka yang paling ditakutkan oleh para bankir adalah ketika terjadinya rush money rush money itu atau penarikan uang secara massal oleh nasabah itu sangat ditakutkan karena memang antara apa yang ada di rekening dengan apa yang ada di kertas atau dalam hal ini uang kertas itu berbanding 1 banding 9 nah inilah yang kemudian mendasari misalnya satoshi untuk melahirkan bitcoin dan mungkin mata uang digital lainnya juga yang bertumbuh pada blockchain nah blockchain itu sebuah rantai yang menghubungkan antara satu pemilik bitcoin dan bitcoin lainnya agar terdesentralisasi dan lebih transparan jadi tidak ada penggelumbungan uang seperti yang menjadi sistem cadangan fraksional yang kita terapkan saat ini seluruh bank yang ada di dunia nah credo kapitalis menurut EUVAL bertumpu pada keyakinan bahwa laba yang diperoleh dari hasil produksi harus diinvestasikan pada akumulasi produksi di masa depan maka sebenarnya kapitalis itu sangat berbeda istilahnya dari sekedar orang kaya kita kan ini cenderung skeptis terhadap orang kaya bagus kalau skeptis kalau konfrontis selalu ingin melawan orang kaya dan menganggap orang kaya itu adalah kapitalis dan menjarah uang masyarakat sebenarnya itu kan sebuah keyakinan yang sangat usang karena pangeran atau anak orang kaya yang paling kaya sekalipun jika hanya menghabiskan hartanya secara tidak produktif ya bukan kapitalis namanya di saat yang bersamaan even dia seorang guru tetapi gaji yang dia terima setiap bulan dia investasikan maka seorang guru tersebut dapat dikatakan sebagai seorang kapitalis nah sebagai tambahan dari subjudul buku ini EUVAL juga menjelaskan tentang masyarakat nirguna atau oleh penyunting buku maning ini edisi indesianya disebut sebagai kaum perubahan kaum perubahan adalah mereka yang merupakan masyarakat tak berguna atau pengangguran yang bukan hanya tidak mendapat pekerjaan tapi memang tidak layak dipekerjakan nah EUVAL dalam buku ini merujuk kepada para gamers dan para pecandu narkoba gamers dan pecandu narkoba gamers yang non-produktif yang saya maksud ya bukan gamers atlet atau pro dan gamers yang butuh-butuh menghabiskan waktunya berhari-hari di depan gadget dan pecandu narkoba itu disebut sebagai kaum perubahan atau masyarakat yang tidak berguna dia bukan hanya tidak mendapat pekerjaan tapi memang tidak layak dipekerjakan ketika dia bekerja pekerjaan menjadi menjadi hancur gitu atau berantakan nah solusi dari EUVAL adalah berikan mereka santunan atau pendapatan dasar minumun dalam bahasa sederhana ini yang mungkin disebut sebagai BLT jadi pendapatan dasar minumun itu diserahkan oleh pemerintah atau bantuan sosial itu diserahkan oleh pemerintah mungkin yang sekarang yang terjadi juga setelah pandemi ini banyak bantuan-bantuan itu solusi dari pemerintah aja gitu untuk mempercepat berakhirnya krisis ini tapi solusi dari kami pribadi adalah lakukan pemberdayaan sebelum masyarakat tak berguna itu merusak generasi yang lebih produktif dalam artian generasi yang dapat menciptakan atau meningkatkan perekonomian nasional karena generasi produktif lah yang akan membuat Indonesia menyambut bonus demografi 2030 yaitu ketika dua orang seproduktif dapat menanggung satu usia non-produktif dalam hal ini balita dan manusia nah itu tadi buku keempat yaitu buku Money nah terakhir di 5 menit terakhir kita akan menjelaskan buku ini buku yang paling tipis kayaknya buku Meretas atau Diretas karena buku Meretas atau Diretas ini hanyalah kumpulan dialog atau ada suatu acara gitu diskusi panel antara Yuval dan Audrey Tang kemudian di tekstualisasi ke dalam buku akhirnya buku Meretas atau Diretas nah di dalam resensi buku saya saya jelaskan bahwa yang pertama ada kaum teknophobia kaum teknophobia adalah kaum yang takut terhadap teknologi ini adalah perpanjangan tangan dari kaum ludite sehingga dia disebut sebagai kaum neoludite jadi dia ini sangat-sangat fobia terhadap teknologi jadi orang yang menggunakan teknologi dia cibir atau bahkan diperanginya tapi uniknya banyak para ilmuwan juga percaya pada paham teknophobia ini salah satunya adalah Stephen Hawking termasuk pula Elon Musk jadi ini agak-agak paradoks juga sebenarnya nah kaum kedua adalah kaum teknophilia atau kaum yang berseberangan dengan teknophobia teknophilia ini adalah kaum yang justru gandrung banget terhadap teknologi gitu misalnya Bill Gates misalnya para korporat-korporat digital lainnya jadi dia memanfaatkan teknologi misalnya Stephen Thinker yang sangat optimis terhadap kemajuan teknologi untuk mempermudah katanya proses pembunuhan kebutuhan umat manusia nah posisi yufal adalah memilih sebagai kaum skepticism nah skepticism adalah kaum yang meyakini bahwa teknologi lebih banyak mendatangkan mudarat atau dampak buruk dibandingkan masalah atau dampak baik sehingga dia skeptis skeptis terhadap teknologi sehingga si yufal ini lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi diseberangnya ada Audrey Trang Audrey Trang ini justru meyakini bahwa walaupun teknologi memiliki dampak buruk tetapi lebih banyak dampak baiknya selama kita dapat merupakan dua kaida yaitu kolektivisme data artinya data itu dapat diakses oleh semua orang dan transportasi data sehingga lahirlah menteri digital pertama di Taiwan yaitu Audrey Trang ini nah pendapat yang lebih moderat atau kaum yang moderat misalnya dalam buku apa yang harus dilakukan ketika mesin melakukan semuanya datang dari ketiga penulis bukunya yaitu Paul Fring dan Frank nah ketiga penulis ini menyebut dirinya sebagai kompragmatisme kompragmatisme adalah kaum yang memanfaatkan teknologi secara pintar dan praktis jadi kalau teknologi itu memintarkan dan mempermudah umat manusia ya artinya mereka adalah kaum yang pragmatisme teknologi sehingga lahirlah model AHID jadi AHID itu akronim dari otomatisasikan instrumentasikan perkuat permura dan ciptakan terus inovasi inovasi baru jadi selama tidak ada inovasi tidak mempermudah tidak memperkuat tidak dapat dikendalikan melalui instrumen dan tidak dapat diotomatisasi maka teknologi itu sangat berbahaya kata kompragmatisme ini nah adapun saran saya mengenai meretas atau diretas atau dengan kehadiran teknologi atau data centris ini lakukan 4 kaedah atau 4 poin ini yang pertama kita harus pilih dulu publik privat baik buruk itu 4 poin yang harus ditekankan publik privat baik buruk walaupun dia publik kalau dia buruk jangan diakses atau jangan di download atau jangan diunduh walaupun dia publik tapi buruk contoh prostitusi digital misalnya aplikasi prostitusi digital yang kedua jangan yang publik saja tapi buruk itu tidak boleh diakses apalagi sudah privat buruk pula contoh misalnya video call yang sifatnya seksualitas atau transaksi perjudian atau narkoba yang sifatnya privat karena tidak ada yang benar-benar privat di dalam teknologi karena algoritma itu dapat membacanya dan menampungnya di dalam rig data yang ketiga biar dia baik kalau dia privat jangan dikonsumsi atau diakses atau di download atau diunduh misalnya ini kan chat pribadi saya aja dan chatnya pun juga baik-baik saja kenapa kalau saya mempublikasikannya tapi itu kan sesuatu yang privat sesuatu yang privat ketika dipublikasi tunggulah sampai datang masa dimana kita menghapus sibuk menghapus seluruh konten-konten privat kita itu sehingga satu-satunya kaedah yang memperbolehkan perilaku digital atau atau mengakses mengunduh mendownload mengupload mengkonsumsi teknologi digital adalah ketika konten tersebut bersifat publik sekaligus baik ya bersosial media lah selama sosial media itu publik sifatnya dan baik sekitar itu pengantar buku meretas atau diretas jadi inilah lima buku dari Yufal Noah Harari kesimpulan dari saya bahwa Yufal Noah Harari adalah kaum yang skeptisisme dia melihat bahwa realitas itu semakin lebih banyak dampak buruknya ketika kita tidak berhati-hati satu-satunya membuat kita dapat berhati-hati ketika kita menciptakan solitas global melalui fiksi bersama yang kita yakini bersama kalau agama tidak mampu menyatukan kita uang lebih-lebih tidak mampu menyatukan kita dan imperium apalagi tidak mampu menyatukan kita satu-satunya yang bisa menyatukan kita adalah perasaan bahwa kita sama-sama manusia yang harus saling mendukung satu sama lain sekitar itu terima kasih sorry kalau kepanjangan satu jam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih bisa-bisal baik itu secara bahkan psikis pun atau mental kita juga dijajah oke teman-teman kita masuk jalan tanya-jawab atau diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan kita masih ada waktu sekitar lima menit karena tadi kita habis di satu jam tadi itu materinya jadi kita sisakan lima menit atau lebih sampai sepuluh menit kalau misalnya banyak pertanyaan silahkan teman-teman ada dari resensi Madiane dari mengujuin ada daud silahkan kalau ada yang mau bertanya 9 orang tadi 11 orang oke kalau mungkin nggak ada yang bertanya nanti saya buka pertanyaan dulu nah ini kan jual kak akhir-akhir ini selalu tulisannya mengarah kepada digital pokoknya tentang apa yang dia tuju sekarang ini sudah ada lagi semacam gerakan digital minimalism bahkan ada juga buku buat going offline maksud dari sebenarnya apa dia ini penentang kaum yang ingin menguasai segalanya atau cari aman aja tapi sembari juga menjelaskan tentang bahaya dari digitalisasi ini mungkin yang Anda mau bilang adalah apakah Yufali ini penentang elit global atau dia main aman atau gimana gitu ya hati-hati loh ini kan perbincangan kita ini direkam oleh Big Data yang pasti akan ditau juga oleh Bill Gates gak apa-apa kan saya saya kan gak suka Amerika kan Anda main aman gitu oke saya melihat Yufal adalah seseorang yang mempernyatkan kita bahwa ada sesuatu dibalik kemudahan-kemudahan transaksi teknologi dan seperti ada Gium yang telah lama kita kenal bahwa tidak ada makan siang gratis dalam artian ketika ini gratis misalnya ada Zoom gratis ada Facebook gratis Instagram gratis berarti ada sesuatu yang menjadi komoditas di dalam situ kita mesti harus berpikir kenapa gratis nah mudahkan teknologi misalnya gini baru kita analogi kita jalan-jalan ke MP lapar sekali tidak ada uang mau beli baju tiba-tiba langsung ada orang kasih ambil minat 1 juta baru kemudian pergi kita kan pasti langsung skeptis maksudnya orang yang betul-betul ternyata OTT subuh-subuh subuh-subuh maksudnya orang orang yang orang mungkin yang rasional pasti yang bilang uang apa ini mesti tidak pertanyakan dulu tapi orang yang betul-betul tidak peduli yang jelasnya dapat ke uang dan bisa membelanjakannya tidak peduli jadi kalau ada sesuatu yang gratis mestinya kita pertanyakan dulu kenapa gratis makanya katanya Daud ini terpesona aku terpesona kayak gini status seorang tertentu nah misalnya itu tadi gratis itu jadi wajar sekali kalau kita skeptis wajar sekali kalau Yupal skeptis makanya tadi saya juga mengutip film dari Netflix Social Dilemma bahwa kalau kita tidak membeli produknya maka kitalah produknya gitu ya bahwa kan ada produk-produk disitu dalam YouTube itu ada produk-produknya misalnya kalau YouTube ada premium itu kan produknya memudahkan kita supaya tidak ada iklan dan bisa bisa mendengarkan melalui latar belakang HP bisa ditutup HP misalnya juga di Facebook IG sekarang bisa berpromosi kita beli produknya kalau kita bukan tipikal user atau pengguna yang membeli produknya mereka berarti kita yang jadi produk apa yang menjadi produk perhatian tak nah perhatian tak ketika kita bisa beli iklan bisa nonton iklan dan sebagainya snack video kayak takim gitu atau bahkan yang paling terburuk adalah ketika pilihan-pilihan hidup kita itu ditentukan dan kita tidak sadari karena adanya filter bubble adanya adanya algoritma yang memudahkan kita melakukan pencarian dan sebagainya kita tidak sadari pilihan ekonomi politik bahkan kecenderungan seksual kita itu dibentuk awalnya mungkin bro albar masih suka perempuan tapi karena sering melihat foto laki-laki di eksplor mulai berpikir bagus juga kayaknya laki-laki kayak begitu gitu-gitu gitu ya sih bro jadi harus skeptis terima kasih Terima kasih.